Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Ikhwatan iman, hadirin serta pendengar Radhimad bin Jabal Azzan, yalla huwa iya kum Selanjutnya kami persilahkan bagi jemaah yang ingin berinteraktif seputar pembahasan atau syariat Islam lainnya Dan bagi para pendengar di rumah di mana senjata berada dapat mengirimkan pertanyaan di via pesan singkat 0852 555 943 ataupun dilainan telepon 0811 40943 Kesempatan pertama dari hadirin kami persilahkan jika belum ada Jika belum ada kami bacakan pertanyaan yang telah masuk di inbox Radio Muad Datangnya dari 0856 5656 sekian-sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan pertama Ustadz, bagaimana hukumnya menerima telepon atau membaca SMS di kamar mandi Yang kedua, bagaimana hukum membunuh hewan yang mengganggu seperti semut, hama tanaman, anjing dan sebagainya Terima kasih Alhamdulillah Kemudian akan keluar kalimat-kalimat tayyibah dari kita Bisa ketika kita menjawab salam Ya Assalamualaikum Kita katakan Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Nah disitu kita akan menyebut nama Allah SWT yang tidak layak untuk kita ucapkan di kamar mandi Demikian juga ketika kita menjawab SMS Oleh sebab itu sioginya kita tunda Ya dan lebih buruk lagi apabila ringstone yang ada pada telepon kita itu adalah Ya mengandung ayat-ayat sisi Al-Quran Oleh sebab itu para ulama tidak memperbolehkan ringstone yang ada pada telepon kita Menggunakan ayat-ayat sisi Al-Quran atau adhan dan semisalnya Karena itu adalah dapat Dapat menghinakan atau menjadikan ayat-ayat sisi Al-Quran Atau kalimat-kalimat tayyibah itu terhinakan ketika kemudian diucapkan di kamar mandi Ada pun kemudian membunuh binatang yang mengganggu kita Maka hal itu diperbolehkan Ya hal tersebut diperbolehkan Namun kita harus membunuhnya dengan cara yang baik Karena Nabi SAW bersabda Apabila kalian menyembeli maka menyembelilah dengan baik Dan apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan baik Maka setiap hewan yang mengganggu kita Maka boleh untuk kita bunuh Bahkan sebagian dari binatang diperintahkan oleh Nabi SAW Untuk kita bunuh baik di tanah haram Baik di tanah halal Ataupun juga di tanah haram Wallahu ta'ala alam Terima kasih telah menonton!